Res, apa, apresiatif ya, semoga nanti bisa direncanakan lebih matang lagi bagaimana konsep desa wisata yang akan dibangun di daerah Panceringan. Setelah konsepnya jadi, ada desainnya, ada perencanaan jangka panjang, jangka pendeknya, kemudian kebutuhannya apa saja, saya kira nanti bisa dikomunikasikan, bantuannya kemarin sekitar kurang lebih 500 jutaan untuk membangun desa wisata. Di desa yang memang betul-betul sudah siap. Kemudian pupuk sulit, kelompok tani butuh pelatihan pupuk sulit ya mas. Saya enggak komisinya jadi enggak pakai modi. Ya nanti saya tampol lah ya, saya enggak bisa jawab gini. Kalau soal setahu saya namanya pupuk itu sudah diatur sebagaimana kebutuhan RPG. Ya kan, daerah sini itu butuhnya berapa? Tidak bisa lebih dari itu. Karena apa? Karena lebih banyak penyaluran pupuk di daerah tersebut berarti juga akan merusak lingkungan. Karena apa? Kalau memberikan pupuk tidak sesuai porsi, itu juga tidak baik untuk olahan tanah berikutnya. Kemudian kelompok tani. Saya dulu sejak pertama jadi suaminya ketua kelompok tani, KTN Anelayan. Ya, kelompok tani yang ada di Bitoro. Itu saya sering melihat ada sekolah lapangan, apa itu, SLPHT. Sekarang masih atau enggak saya datang. Pendampingan sekolah di sawah dan lain-lain. Saya, cara bagaimana bercocok tanaman dengan baik dan sehat dan juga ramah lingkungan itu pernah dulu. Nah ini saya kira panjangnya lebih artik untuk bisa berkomunikasi dengan dinas pertanian kabupaten. Dan barangkali ada usulan untuk yang provinsi, nanti kalau ada alokasi nanti bisa dikomunikasikan. Gitu ya. Akses peningkatan SDM. Ini saya kemarin juga berusaha komunikasi dengan Kementerian Tenaga Kerja. Kebetulan Menterinya Mbak Ida Fauzia yang dulu pernah bersama-sama dan bareng-bareng akrab dengan saya. Kemarin dia pas pengalunyaan dokter juga saya datang ke sana, ke Jakarta. Saya coba komunikasi, ada banyak pelatihan di sana yang ingin saya tanyakan. Untuk kadir itu bentuk apa, organisasinya seperti apa? Apakah ada badan hidupnya, kemudian ada kelengkapan persyaratan organisasi sederhana apa belum? Sudah terdaftar di ke-95 apa belum? Karena itu yang menjadi persyaratan.